Halo mas, dan mas siapa mas? Mas Bantu Sunari Sebagai apa di? Bagian produksi klasian tembaga dan kuningan Bengkel Itu spesialisnya yang buat mas? Spesialisnya itu yang diutamakan lampu-lampu robion Kayak itu sama lampu nabawi, lampu klasik-klasik gitu Sama minimalis gitu Dari tembaga ke mana? Dari tembaga sama aluminium kuningan yang diutamakan Sama besi Sudah lama mas? Ini berdiri dari tahun 2005 lah Selama ini jalannya jualan mas? Selama produksi sampai penjualan itu? Ya kemarin ada kendalaan COVID-19 Jadi ya pesanan-pesanan dari Terutama relasi kita dari luar negeri sama lokalan gitu lah Jadi ya agak terdampat sedikit lah Agak terganggu ya? Ya misal kalau nggak pas COVID-19 90% Tapi kalau ada COVID-19 cuma 50% Produksinya itu Sampai ekspor berikutnya? Sekarang setelah COVID-19 udah mulai baik ya Beberapa persen udah meningkat lagi Tinggal jadi 75% Alhamdulillah Dari negara mana aja? Kemarin itu di Sweden Sweden? Ya lampu-lampu minimalis, klasik itu Terus kirim ke Malaysia Lampu Maroko di Putrajaya Pabrik Al-Quran terbesar kedua Di dunia ya Putrajaya, Malaysia itu Jadi rata-rata Eropa sama Asia ya? Iya Kalau yang benua Amerika ya ada sedikit Ada sedikit-sedikit Tapi yang banyak ya di Asia Kita dapat orderan di Asia Sistem penjualannya online? Cuma online atau ada? Anu nanti ada Ya online sama Sudah ada yang Bantu masyarakat Kami fokus dari Pemberbatan produksinya Kalau misalnya mau pesen langsung Bisa? Bisa Bisa di pesen request Yang gimana modelnya ukuran Bisa disesuaikan nanti Sama lokasi tempatnya Ada kelentuan tersendiri Kalau mau pesen langsung Misalnya harus Berapa bis atau lain Oh itu Nggak harus pak Jadi nanti Pertama buat sampel satu dulu Nggak apa-apa Jadi nanti Kalau sampel itu Yang menanggung Dari pihak bengkel dari kami Tapi kalau sudah nanti Proses order Nanti tinggal DP 30% Paling enggak Paling sedikit Jadi langsung bisa Bisa prodiksi pesen Kalau nomornya itu Di WA 085 869 286796 Langsung dari tinggal produksinya Bisa custom apa sih Kalau pesen lagi Bisa kalau Custom bisa Seperti ini Misalnya Misalnya Kayak ukur-ukiran Kaligrafi Kayak bentuk Wastevel Pot Bunga Meja Insya Allah Semua bisa Tinggal tergantung Pemesannya itu Minta yang gimana Pembuatan Gobah Ya juga bisa Di dalam Gobah itu kan Bisa dibuat Ornamen yang Sesuai selerang Ada akun Instagram Kalau akun Instagram Belum ada Tapi fokus dari Pembuatan Udah ada Mas Agung Teman saya itu Mas Agung Saya Agung Agung Sebagai Saya owner Ahditembaga.com Itu sama ya Saya hampir semua Fokus ke marketing Ini bengkel saya juga Mas Bantu Tapi Lebih fokus kerja Di kantor saya Ke marketing Jadi ngurus-ngurusin Iya Ngurusin Jadi Kalau Ada Customer Bisa Saya Ia Lengkastor Ya ini saya Berkontak-kontakkan Sama saya Neku harga Terus Menjelasin Dulu sih Emang basicnya Saya juga Pengerajin juga Cuman kan Lama-lama Kita Pengen berkembang Jadi Kita kerjasama Mas Bantu Sebagai Bagian produksi Saya Sebagai marketing Oh gitu Saya selama ini Paling banyak Kalau daerah Di Indonesia Paling banyak Kalau Paling banyak Masih Di Bali Oh Bali Kalau yang Projek-projek Gede Malah Luar Jawa Projek Gede Kayak Buat Isi Masjid Buat Isi Kantor Kebanyakan Di luar Jawa Paling Masjid Kalau Paling Banyak Masjid Sama Lampu-lampu Yang Untuk Untuk Dijual lagi Yang di Bali Ada beberapa Agen Yang di Bali Ambil Yang Biasa Dinding Ini Juga Produksi Sendiri Di Workshop Workshop Kita Pisah Cuman Di Sinetok Workshop Ini Saya Jadi Satu Sama Kantor Kantor Mintaan Bayang Banyak Banyak Banget Saya Waktu Covid Itu Ketolong Sama Hiasan Dinding Ketolong Akun Instagram Ada Website Juga ada Instagram Lalu Website website Aditembaga.com Dan ini adalah usaha kedua dari Pak Bantu. Ini penggemungan lembu, Pak. Berbagai jenis model limousin sama berangus, F1 sama simental, legon juga ada. Lebih fokus ke mana? Kalau saya di momen-momen idul atka, stoknya ayah F1 ini. Kebanyakan yang itu harga di kisaran 21 juta. Kalau yang di simental, sekitar 30-an juta ke atas. Ini perjantan ya? Perjantan semua ini, penggemungan. Kalau sampai di sini ambilnya di area belah. Di pasar di Lok. Soalnya sapi itu lebih gampang? Iya, lebih gampang. Kalau perawatannya susah nggak mas sapinya? Perawatannya ya kalau makannya itu, Comboran dua kali, Pak. Jadi pagi sekali, terus dipakan hijau-hijauan sama dami. Terus soalnya itu diberi comboran lagi sama dami lagi. Sama rumput. Ada vitamin-vitamin tinggi? Vitamin khusus kalau sementara belum dikasih. Misal udah umur dua tahun ke atas, kasih vitamin sedikit biar lebih cepat gemuk. Sebelum mau coba yang pengobat biarkan. Ya nanti insya Allah pengen breathing juga. Kalau misal yang penggemukannya biasa, ya orang usaha agak kendara sedikit. Nanti yang breathing bisa untuk memulihkan itu. Secara permintaan orang kalau per tahun ini? Kalau per tahun ini yang kebanyakan pas momen idul agam. Ada pesanan-pesanan. Yang banyak yang FYI. Yang ada di rata-rata 21 sisanya. Itu cepat laku. Itu juga online ya? Ya, saya pasarnya sama online juga. Yang tapi gede-gede itu. Kayak C-Mental terus limousin itu online. Online bisa ditulis ke nomor ya? Ya, yang nomor tadi sama. Ya, bisa ditulis. Mau tanya-tanya dulu itu dulu? Ya, bisa tanya-tanya. Atau bisa mau ke tempat kandang kami. Itu boleh langsung. Kalau misal ada mau lihat-lihat dulu. Ya, nanti kalau misal ada keluhan gimana-gimana, sekarang sudah konsultasi ya. Ya, ini idul agam masih sekitar 5 bulanan. Ini buat stok, tadi idul agam ini. Ya, makasih. Kalau gitu, kita mau dituliskan. Ya, wadah..., ya. Terima kasih.